Aku tuh mood banget kak, pingin bikin es krim yang terkenal di Surabaya, tau kan? Es krim Zangrandi, ini aku tuh bikin ala-ala aku lho Cobain bikin yang banana split sama banana pancake es krim dong Wow, mantel banget nih kak, cobain bikin ini yuk, pasti suka Bahan-bahannya cukup ini lho kak, dan disini aku susunya pake outset ya Udah aku dingini di freezer selama 2 jaman gitu lho, biar bener-bener dingin kakak Ini aku tuang ke wadah gitu, pertama yang aku bikin pake outset rasa coklat Dicampurin bubuk whipped cream dan kental manis gitu lho kak Haduk, sampe teksturnya lembut dan mengental kayak gini kakak Kalo misal pegel tangannya, bisa pake mixer juga kok kak Oke, aku juga mau bikin es krim yang rasa barista blend dan coffee juga deh Biar makin banyak varianya dong Nah, buat yang belum tau, ini tuh susu oat yang lagi viral lho kak Dibuatnya dari, oh dia bukan dari susu sapi Dan rasanya tuh enak banget Tuh, tinggal dibukuin di freezer selama 8 jam Nah, udah beku nih jadinya, bisa selebut ini lho kak es krimnya Wow, untuk yang banana split tinggal ditata aja kayak gini nih kak Ada pisang di pinggirannya gitu lho Terus kasih reman biskuit dan flan coklat Terus yang banana pancake tinggal ditata aja es krimnya di atas pancake kayak gini lho kak Wow, udah jadi deh Yuk kita cobain yuk Wow, beneran dong es krimnya tuh bisa selebut ini Enak banget Outsetnya yang creamy bikin jadi gurih gitu es krimnya Kakak pasti penasaran kan gimana rasanya Udah yuk buruan Riko yuk di rumah yuk Bisa juga lho dicobain bikin kreasi lain pake Outset kakak Karena Outset ini cocok banget dijadikan bahan masakan Nasinya mana kak Efrita? Aduh, iya iya pake nasi ya bikinnya Bikin dadar gula spesial kemerdekaan dari nasi Flannya creamy banget Di tempat kakak sudah ada yang jualan bro Berapaan nih harganya? Lembut, lumer, creamy banget Pertama halusin nasi, ceplokin telur, gula, air, aduk Saring kakak, tambahin terigu, tapioca, aduk Minyak, aduk Bagi dua ya kak Satunya tambahin warna makanan merah Aduk Tinggal dibentuk polkadot kakak Bisa titik-titik warna merah atau yang putih sesuai selera Wah, jadi banyak kuningnya kak Selanjutnya tinggal campurin kuning telur dengan gula Aduk Tambahin tapioca, aduk Panasin susu cair dulu ya kak Kalau udah, ambil sedikit buat nyampurin adonan tadi kakak Masukin deh Tunggu hingga mengental Wah, tata-tata deh Kasih vela dulu Terus lipat Dan gulung-gulung kakak Wah, cantiknya ya Hari ini aku ulang tahun Bikinin yang simpel aja kak Wah, pas banget nih Stan Cookware juga lagi ulang tahun nih kak Yang keempat tahun lho Selamat ulang tahun Stan Cookware Dan kakak-kakak yang berulang tahun bulan ini ya Aku buat kue ulang tahun spesial yang rasa strawberry dari puding Dalam rangka ulang tahun Stan Cookware yuk kak Dekor kue sama-sama yuk kak Ini aku pake buah strawberry ya kak Karena aku pengen bikin kue yang bernuang saping gitu lho Nah, potong strawberry-nya aku pake diamond knapset dari Stan Cookware Ini tuh pisau patent pertama di Indonesia Dengan tampilan cantik Dan berfungsi memotong apapun Lebih tidak menempel di pisau lho kak Yang aku pake ini warna minimalis white ya Ada juga lho warna cantik lainnya Pisaunya super tajam apalagi buat motong daging, motong buah, motong sayur Sat-sat-sat-sat dong Udah sertifikasi LFGB dan lolos uji FDA Eropa lho Udah deh pokoknya pak Estan Cookware itu Masa jadi gak ribet Karena gampang diaduk makanan tanpa lengket-lengket di panci dong Terus potong-potong juga enak banget Gak bikin emosi Karena bahan makanan gak lengket di pisaunya kak Nah, udah deh tinggal bikin puding susu rasa strawberry-nya tuh kak Asibel banget kan kak? Cepet banget jadinya Kebetulan nih kak Estan Cookware juga mau bagi-bagi hadiah nih buat kakak Ada paket spesial ulang tahun Estan Cookware Setiap pembelian paket ini kakak berkesempatan untuk mendapat hadiah dari Estan Cookware lho Semua paketnya hanya bisa dibeli di semua outlet Estan Cookware ya Info lengkapnya langsung cek ke Instagram Estan Cookware yuk kak Assalamualaikum kakak Kak, coba bikin makanan yang simpel buat market deh dong Waalaikumsalam kakak Wah, boleh banget dong kak Kebetulan nih kak Efrita punya ide jualan yang simpel dan lucu Bikin yuk brownies coklat atau skrim di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya? Wah, Bismillahirrahmanirrahim Lembut, nyoklat, dan creamy Pertama ceplokin 2 telur gula Tambahin terigu, coklat, tos, bagin powder, soda kue Sambil dituangin susu cair ya kak Hadeh, tercampur rata kakak Diamkan adonan selama 15 menit kakak Nah, kalau udah tinggal dituang-tuang-tuang di cup-cup kecil kayak gini ya kak Tuh, jadi banyak kak Tinggal dikukus aja selama 25 menit Api sedang cenderung kecil ya kak Tunggu dingin dulu deh Sambil lunggu dingin bikin krimnya dulu yuk Cukup campurin bubuk whipped cream dan air es Hadeh, sampai pengental kayak gini kakak Kasih pewarna makanan ya sesuai selera Kak, coba bikin makanan yang cocok dimakan guru dan teman-teman di sekolah Oke deh, enaknya bikin ide jualan kebab mini yuk Isi sosis dan isi nugget Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm, enak banget Hmm Asaknya pake panci paling asli ini dari Jerman Ada akta lahirnya loh ini Wow, beneran asli dari Jerman dong kak Jadi aku masaknya ini pake rosaris pen dari stand cookware Ini pennya tuh lucu, ada tutup mawarnya gitu loh kak Satu set banyak jenisnya Lapisan anti lengket greblon Jerman Asli dari Jerman loh ya Dan cuma stand cookware yang punya sertifikat ini Sehingga dijamin aman deh Soalnya sekarang itu harus hati-hati deh kak Pilih pen karena banyak sertifikat greblon palsu Cus samaan punya yuk stand cookwarenya kakak Oke, tadi udah bikin isi kebabnya Sekarang bikin kulitnya yuk Tinggal olesin aja ke pen yang udah panas di api kecil kakak Tuh, kalau anti lengket tuh enak banget bisa bikin kulit sendiri di rumah Dan hasilnya anti robe loh, bisa setipis ini kakak Oke, tinggal tata-tata aja deh kayak gini ya Hmm, cocok juganya dijual berapaan nih anaknya Bisa banget dititipin di kantin sekolah, bazar Ataupun dijual di depan rumah Tuh, mantep banget kan kak Jangan lupa masaknya pake panci stand cookware ya Ini panci Jerman pilihanku Sampai jumpa